Hei! Apa khabar? Kami sudah menjadi abis! Oke, akhirnya pertandingan Dewi Remaja habis. Sudah, kan? Akhirnya! Tapi, photoshoot mesti juga diteruskan. Sebab inilah permulaan kerjaya kita. Itu, gitu! Oke, tapi kita ke mana? Kita sekarang berada di Sya Alam. Hari ini kami ada photoshoot. Jadi, eh tapi, mana dia? Nanti sesatkan... Itukah? Eh, itu abang itu! Guys, kami sudah jumpa kru yang mahu ambil kami. So, let's go! Kita pergi tempat photoshoot! Come on! Hai! Congratulations, korang! Thank you so much! Okay, orang boleh pergi naik atas dulu. Make up ke bilik. Lepas nanti, kita turun untuk photoshoot, okay? Okay, boleh! See you guys later! Jom! Jom! Alright guys, so kami sudah sampai di bilik untuk make up. Tapi sebelum make up, kami mau buat apa dulu skincare. Prep skin sebelum make up. So, saya ampai kamu di sini ya. Okay, just sebentar. Alright! Okay, so saya akan buat... Ha? Kamu ada... Apa itu? Apa itu? Penzine gel sebab saya tak bawa penzine gel. Oh, ada! Nak pinjam? Nak pinjam, boleh? Oh, okay. Thank you! Welcome! Saya cuci muka dulu. Alright! So, sementara si Kim cuci muka, saya memakai moisturizer dan juga sunscreen. Tapi, kita tunggu Kim dulu lah kan? Sebelum itu, saya akan tunjuk dulu kamu sunscreen saya. Ini adalah sunscreen saya. Dan ini adalah moisturizer saya. Okay, tunggu Kim dulu. Kita pakai sama-sama. Eh, kejap! Tracy! Boleh tak saya pinjam kamera sekejap? Sebab saya nak buat vlog, saya cuci muka. Okay, boleh. Ambil lah. Thank you. Dah lama tau. Baik. Okay, jom kita cuci muka. Guna cleansing gel. Okay, so cleanser ni, dia gel based. Jadi, kalau ada antara korang yang ada masalah kulit muka kering, cleanser ni dapat membantu sebab dia boleh hydrate muka korang sepanjang hari. Masakan sikit. Dah! Okay, korang. Saya dah siap basuh muka. Sekarang ni, kita nak prep muka. Hai! Hai! So, hari ni, kami akan pakai skincare rutin. Kami akan berbagi apa skincare rutin yang kami guna. Kita mulakan dengan toner. So, ini adalah toner kami. Yay! So, saya akan bagi si Kim sikit dulu. Sebab, Kim pakai toner guna tangan. Tapi, saya pakai kapas. Yes! Kalau saya, saya akan dab 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 dekat muka saya. Sebab saya rasa kalau cara macam ni, maybe dia lagi menyerap lah. Jadi, saya sendiri kan. Jadi, tapi kalau awak nak buat, jangan buat kuat-kuat pula. Taklah tak nak buat sebab saya guna kapas. Tapi, mana-mana saja yang kamu selesa menggunakan kapas. Boleh, tangan boleh. Kalau menggunakan kapas, jangan gosok lah. Dab dab juga macam begini. Okay, selepas kamu pakai toner, kita pakai moisturizer. Moisturizer. Ini moisturizer yang kita akan pakai. Okay, moisturizer pula yang paling penting kena lightweight. Barulah senang nak menerap dalam kulit muka korang. Betul. Kenapa kita perlu pakai moisturizer? Sebab moisturizer ini membantu menyerikan lagi kulit kita dan memberikan kelembapan pada kulit. Lepas moisturizer, ada satu lagi skincare yang paling wajib kita pakai. Kamu tahu apa? Paling wajib sekali. Paling wajib. Semua orang perlu pakai. Kalau tidak pakai, tak lengkap skincare. Jadi, yang paling penting itu adalah sunscreen. Kenapa kita perlu pakai sunscreen? Kenapa kita perlu pakai sunscreen? Sebab kulit kita akan cepat tua kalau tak pakai sunscreen. Satu lagi yang paling penting sebab kenapa sunscreen ini korang kena praktikkan setiap hari dalam rutin skincare korang. Sebab sunscreen dapat protek muka kita daripada sinaran UV matahari. Jadi, kalau kita orang yang hari-hari rutin macam ini, minimum pun SPF 50 dah cukup. Untuk daily use punya. Okey, semua orang dah sampai. Okey, siapa nak start makeup dulu ni? Saya! Okeylah. Lepas tu saya? Okey boleh boleh. Bagi makeup cantik tau. Alah, kulit awak dah cantik. Berseri-seri. Haa, glowing dah siap. Dah memang senang lah saya makeup ni. Cantik ke? Saya gunakan Wanda Terry. Sebenarnya kan Tracy kan? Saya ada jumpa barangkota lain saya. Yang saya tanya dia orang, eh, cantik ni kulit kau? Haa. Dan dia cakap, saya pakai yang sama juga macam Tracy pakai. Wanda Terry. Haa, jadi lepas tu saya nampak memang kerja saya lebih mudah. Kan bila dia pakai tu macam, bila dia pecah minyak tu cantik. Ada kesan glowing. Betul. Sebenarnya kan, kulit yang cantik ni, apa yang dia buat adalah mengekalkan makeup tu bagi tahan lama. Sampai ke petang dia boleh tahan. Hmm, itu yang menarik. Mekup tak pecah. Dia tidak macam keki-keki begitu kan. Betul. Saya suka tu begitu. Ayah. Okey, malah kita mulakan makeup. Jumlah. 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 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!